Kita pake roadmap biar lebih gampang Kita gampang dengan satu slide ini Orang tau di tahun 2022 kita mau ngapain Oh kita mau sell atau kayak tipe Jadi asumsinya, saat dia invest sekarang Seenggaknya dari targetnya, exitnya Itu bisa di 8 tahun lagi Sementara targetnya, exitnya 10 tahun Oh berarti masuk Ini kalau misalkan ngomongnya jangka panjang Kalau jangka pendek juga gak masalah 12 bulan, 24 bulan Sekarang saya nyari seed funding ini Ngapain aja sih buat seed funding ini? Saya mau manufacturing head scale Saya mau ekspansi market Supaya penggunaannya bisa XXX sekian sales Saya mau revenue-nya nanti tumbuh dari sekian Dan saya jamin Kalau misalkan bisa profitable di Warta 1 tahun 2016 Ya gitu-gitu Dan nanti bisa bersiapan untuk series A Untuk venture capital Makanya ketahui audiensnya Untuk venture capital Series A, Series B, Series C Ini penting Kenapa? Series A Ini tau udah series A Ini investment round Babak investasi Jadi sekarang ini seed funding Saya minta 500 ribu USD Misalkan Di Series A Nanti saya minta 2 juta USD Di Series B saya minta 10 juta USD Di Series C 100 USD Tokopedia Tokopedia yang mana ditumpukan? Series Pertama Itu Series C Dia Series C 100 juta USD Kenapa Series A, Series B, Series C ini penting Untuk venture capital technology? Karena di Series A, Series B, Series C ini Adalah titik di mana Perusahaan kita akan valuasi Kebayangannya Jadi, misalkan Saya di Series B Ada orang mau tanam 10 juta USD Dengan Bilusi saham 20% Berarti kan valuasi sahamnya ya 100 per 20 kan ya 100 per 20 kan ya 50 juta USD Misalkan Yaudah berarti Saya 50 juta USD Investor awalnya Yang tadi punya 10% Dia udah Dari 10% Dari nilai 50 juta USD Jadi ini penting Makanya Investor di Z funding ini Dia bakal nyari Di Series A, Series B, Series C Makanya Softbank sama Sequoia Masuk Tokopedia Bukan dari si Williamnya Datang-datang langsung ke US Sama ke Jepang Enggak Tapi karena dari cyber agent Yang dia ngukulin Dari network mereka Karena makin penting Di ini Nah, itu pun berlaku sampai ID Pro Kenapa Alibaba valuasinya bisa begitu tingginya Karena early investornya adalah stockbank Jadi dia narik banyak Banyak investor Supaya value-nya naik Value-nya makin naik Berarti Persentase saham Di PK-Konex shareholder Makin naik juga Nah, ini beda-beda Tapi dari sini Dengan dari Gambar ini Investor bisa tahu Kapan saya Ekspansi ke regional Kapan saya ekspansi Ke internasional Karena beberapa investor Justru enggak Tertarik sama pasar Indonesia Oh, saya tertarik Investor kamu Tapi mari kita ngomongin Pasar di Thailand Ada yang kayak gitu Saya ketemu sama investor Jadi kita harus tahu Di Thailand Kapan kita siap Gimana kita siap Dan ini Baik-baiknya Ada perbandingan Antara kita yang belum dapat Funding Nanti funding-nya kita bisa ngasihin berapa Kita sekarang cuma 1 miliar Revenu-nya Nanti revenue-nya Bisa sekian juta Atau sekian puluh miliar Itu naiknya berapa persen Cuma dari dana ini aja Gitu ya Jadi metrik-metrik tertentu Ini saya ngasih Metrik profitable Karena di bisnis Digital Biasanya profitablenya lama Karena mereka nge-nge-grow Saya bilang dengan bisnis hardware Kalau kita sales-nya langsung Kita bisa langsung profitable Kalau profitablenya langsung Berarti value-nya makin naik juga Secara cepat Ini financial projection-nya Sesederhana ini aja Jadi enggak perlu Rumpit-rumit Kalau misalkan bisa kita dapet duitnya Dari revenue-nya beda-beda gitu ya Dari multi-sided Yaudah beda-beda berarti Revenue-nya Awalnya saya fokus di sales Ini kan kelihatan nih Awalnya saya fokus di rental Eh lama-lama saya fokus di penjualan Tapi lama-lama penjualan Setara sama rental Oh pas di tahun keempat Baru saya fokus buat monetizing digitalnya Dan di situ ketahuan lama-lama Tapi lama-lama dari monetizing digital ini Trendnya banyak Gitu Kalau kebayang Ngeliat di sini orang kamu Oh Jadi lu nanti Ujung-ujungnya makin lama Sebenarnya digitalnya makin jadi Sustainability rate-nya Sales sama Rentannya bakal rata Karena makin lama ya Rata-nya sedikit bukan Itu rata Baru kita ekspansi ke tempat lain Begitu Bakal ngeliat bisnis sebenarnya Sebenarnya engine-nya Nanti lari kemana Satu dua tahun berapa Engine-nya adalah sewa Tahun ketiga engine-nya adalah beli Tahun keempat sama kelima Engine-nya adalah dari monetizing digital Itu kayak gimana Ini kalau rent-nya beda-beda Kalau misalkan enggak ya udah Bikin aja Ininya Duh pusana Nanti bakal Satu terakhir di tahun kelima Udah please Disananya Sentai ada hotel Ada model bisnis lainnya lattekika Advertising Atau dari kapal Gitu Macem-macem Model bisnisnya Financial thinking dibuat Sesederhana mungkin Jadi nggak tapi terus pikir IKR, JNPV, waduh, 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 waduh. Angka-angka yang pusing yang bikin rumen, ya itu hitungan di belakang lah. Sama tim finance-nya ya hitung aja sendiri. Cuma kalau misalkan urusannya sama investor, dia cuma tahu, mereka cuma tahu, pengen tahu, EBITDA nya berapa, dan rasio EBITDA nya berapa. EBITDA, tau kan ya? Learning, interest, text, diversification, diversification. Pokoknya itu lah.